Terima kasih Kalau di Surabaya, wali kotanya langsung gerjap memarahi perusuh. Di Ibu Kota Jakarta, malah gubernurnya mendukung kerusuhan. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, masa pendemo ditemui langsung oleh gubernur beda dengan di Jawa Timur. Di luar pulau ada bupati yang menerangkan isi undang-undang Omni Baslo yang sejatinya menguntungkan pekerja dan pengangguran. Tapi di Jawa, ada beberapa gubernur malah menyurati presiden untuk menghentikan undang-undang ini. Belakangan ini memang viral pernyataan sikap Rituan Kamil dan Hovifah yang meminta pemerintah membatalkan undang-undang Omni Baslo. Rituan Kamil yang diusung Partai Nasdem mulai bermain dua kaki, alih-alih memberi edukasi pada masa demonstran. Ia malah memilih mengikuti alur mereka. Begitu juga dengan Hovifah yang memilih mengikuti arahan Partai Demokrat yang jelas-jelas munafik. Awalnya mendukung, lalu menikung dari belakang. Sebelumnya, pernyataan Jimli Asif Diki terkait gubernur yang menolak undang-undang Omni Baslo disampaikan dalam Twitter pribadinya. Deni Siregar juga tak mau kalah menanggapi kelakuan para gubernur dengan mengikut sikap mereka serupa dengan Papa Nobita II. Tentang gubernur kirim surat ke presiden berisi aspirasi warganya untuk tolak undang-undang Ciptagar, sebaiknya tidak perlu ada. Bukan tugas gubernur untuk menjadi penyalur aspirasi. Gubernur sebagai kepala daerah wajib tunduk pada undang-undang yang ditetapkan pemerintahan pusat. Mudah-mudahan yang kemarin adalah pengalaman terakhir, tulis E. Jimli As. Berikut cuitan tanggapan dari Deni Siregar. Gua juga gak paham ada gubernur yang lebih tunduk pada tekanan masa daripada menjaga amanat undang-undang. Ini gubernur muka dua lebih fokus pada citra dirinya. Gak layak jadi pemimpin nasional karena kerjaannya cuma rangkul sini rangkul sana. Jangan ada lagi model Bapak Perihatin kedua, tulis E. Deni Siregar. Pernyataan telah Jimli dan Deni ini merupakan tamparan keras bagi Rituan Kamil dan Hoviva. Apakah keduanya sudah membaca dan memahami isi undang-undang cipta kerja? Bahkan pengacara kondang Hotman Paris saja menyebut isinya sangat menguntungkan buruk karena bisa menutup perusahaan yang enggan atau lamban dalam membayar pesangon. Undang-undang ini juga dibuat untuk menyederhanakan aturan perizinan perusahaan baru. Selain itu, aturan lain mengenai penyederhanaan aturan sertifikasi halal. Secara garis besar, undang-undang ini memangkas bungli dan mengeliminasi mafia sertifikasi halal. Seharusnya sebagai kepala daerah yang memperhatikan pada rakyatnya, RK dan Hoviva bisa memberi pemahaman, bukan malah ikutan menyerang pemerintah dan berlagak pahlawan. Kalau Anies bisa dimaklumi, karena dari awal dia memang menunjukkan ketidaksukaan pada pemerintah pusat. Tapi, sekelas RK dan Hoviva dengan sikap serupa akan dianggap bermain dua kaki alias munafik, alias pengikut Bapak Perihatin aka Pepo. Saat negara ini dikacaukan oleh kekuatan cendana, CKS dan Gatot, diharapkan seluruh kepala daerah merapatkan barisan mendukung kebijakan pusat yang jelas menguntungkan rakyat. Karena dari undang-undang ini akan banyak tercipta lapangan pekerjaan. Dari undang-undang ini pula birokrasi lama akan dipangkas menjadi lebih cepat dan efisien. Inilah impian kita semua untuk menjadikan negara ini maju. Hanya koruptor dan kroninya yang ingin negara ini tetap jalan di tempat. Mereka memanfaatkan nama rakyat untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Kebijakan apa yang sudah dilakukan era Orba atau CKS? Yang ada free part dikuasai asing dan keluarga bakri, petrol masuk kantong cendana dan CKS, sampai Pulau Sabah dan Legitan dirampas di era SBY. Kini era Jokowi tinggal diwarisi peruntuhan hasil korupsi dan pembangunan makrek. Susah payah seorang Jokowi memajukan negeri ini, membuat BBM jadi satu harga, mengambil alih free part, vale, super semar dan memubarkan petrol. Rasanya setiap kepala daerah paham akan kinerja Jokowi. Jadi rasanya sangat durhaka kalau mereka mengikuti alur demonstran dan mendustai kerja keras pimpinannya. Andaikan gubernur bisa dipecat presiden, pasti kita rela melihat mereka dilengsarkan. Tapi kita masih menghargai mereka yang dipilih rakyat. Melihat pembangunan di daerahnya maju pesat atas rombongan Jokowi, menyedihkan sekali kalau mereka malah jadi penentang Jokowi. Semoga saja perilaku mereka tak terulang kembali di masa mendatang. Begitulah kura-kura. Pertama kalinya Jokowi masuk 20 besar orang paling dikagumi tahun 2020 versi YouGov. Ditulis oleh Shardy dari Sifat.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Untuk pertama kalinya, Jokowi masuk 20 besar orang paling dikagumi versi YouGov atau YouGov World's Most Admired Man 2020. Tepatnya di posisi 20, peringkat lima besar ditempati oleh Barack Obama, Bill Gates, dan Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Jackie Chan. Untuk kategori wanita, peringkat lima besar ditempati oleh Michelle Obama, Angelina Jolie, Ratu Elizabeth II, Oprah Winfrey, dan Jennifer Lopez. Dengan demikian, Presiden Jokowi untuk pertama kalinya masuk ke dalam daftar ini sejak YouGov menanyakan pertanyaan ini tahun 2014. Sekaligus menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masuk dalam daftar tersebut. Studi ini adalah yang terbesar yang pernah dilakukan, melibatkan lebih dari 45 ribu responden di 42 negara. Hasil ini didapatkan dari perhitungan dari kombinasi jawaban dari dua pertanyaan, yaitu apakah responden mengagumi tokoh tersebut, dan apakah tokoh tersebut adalah yang paling mereka kagumi. Hasil dari tiap negara ini juga dipertimbangkan untuk mewakili ukuran populasi negara tersebut. Rincian metodologinya begini, dari bulan Januari hingga Maret 2020, YouGov mengumpulkan nominasi dari panelis di 42 negara melalui pertanyaan, pikirkan satu tokoh yang masih hidup hingga sekarang, siapa? Pria atau wanita yang Anda kagumi? Didapatlah daftar 20 pria dan 20 wanita yang mendapatkan paling banyak nominasi, dan juga harus dinominasikan setidaknya di empat negara. Kemudian dalam studian dilakukan dari Mei hingga September 2020, daftar nominasi ini digunakan sebagai pertanyaan berikutnya. Ada dua pertanyaan. Pertama, siapa yang benar-benar Anda kagumi? Kedua, siapa yang paling Anda kagumi? Responden hanya boleh memilih satu tokoh saja pada pertanyaan ini. Hasil dari pertanyaan di atas digabungkan, kemudian dihasilkan persentase kekaguman atau percentage of admiration. Di Indonesia, Jokowi sudah pastilah terada di peringkat pertama dengan total 13,38 persen. Sedangkan di 41 negara lain, Jokowi berada di papan bawah. Papan bawah bukan berarti buruk, tetapi sudah termasuk hebat. Jokowi masuk dalam jajaran best of the best, meski di peringkat bawah. Saya hanya ingin sampaikan ini adalah bukti kalau Jokowi adalah pemimpin atau tokoh yang sudah dikenal dunia. Di saat banyak dari kita ragu, dunia mengakui sepak terjahnya. Jadi apalagi yang perlu diragukan? Bukankah ini adalah sebuah berkah kalau Jokowi menjadi presiden Indonesia saat ini? Dari sekian ratus kepala negara dan kepala pemerintahan plus ratu dan raja serta pangeran di seluruh dunia, Jokowi berhasil menjadi tokoh yang populer dan dikagumi. Ini bukan pertama kalinya bagi Jokowi. Ini adalah bukti sekaligus pengakuan internasional yang tidak terbantahkan yang disematkan kepada Jokowi. Tapi sayangnya ada sebagian orang di negeri ini yang melihat dari kacamata sebaliknya. Bukan murni mengkritik, tapi melalui emosi berbalut dendam politik disertai sakit hati yang berkesudahan. Di saat Jokowi susah payah berusaha mengangkat derajat negeri ini agar lebih tinggi. Di saat itu pula ada sebagian kelompok yang membuat kegaduhan yang menghambat kinerja pemerintahan. Coba pikirkan, siapa yang lebih waras dunia internasional atau pasukan sakit hati di negeri ini? Maaf saja, pasukan sakit hati sudah terbukti jelas tidak punya prestasi. Hanya bermodalkan mulut untuk provokasi dan membuat kegaduhan. Bagi yang masih tidak percaya, cobalah kalian bergentayangan di media sosial. Cari grup atau forum ASEAN. Di situ ada banyak perbandingan dalam banyak bidang antara negara-negara Asia Tenggara. Di situ kalian akan tahu kalau Indonesia sudah jauh lebih baik mengejar ketertinggalan, bahkan lebih baik dari negara tetangga dalam beberapa bidang. Kalau melihat beberapa tahun lalu sebelum era Jokowi, saya yakin kalian pasti akan menangis melihat negara ini. Saat itu jangan marah kalau negara lain memandang sebelah mata negara ini. Mungkin sebagian dari kalian pun merasa malu, betul? Tapi sekarang tidak lagi. Benar, Indonesia masih harus banyak berbenah. Tapi negara ini mengalami banyak perubahan. Jokowi tidak main-main semasa menjabat. Indonesia tidak dipandang sebelah mata seperti dulu. Pembangunan masif sekarang belum terasa. Tunggu 10-15 tahun ke depan, dampaknya akan terasa. Dan saat itu kita akan berterima kasih kepada Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih.